Seniman Rusia, Pokras Lampas, berkesempatan untuk menorehkan kaligrafi terbesar di Indonesia. Kaligrafi bertemakan perdamaian ini dilukis di atap vila seluas 980 meter persegi milik pebisnis properti asal Ukraina, Alex Stefan. Karya yang bertajuk, World United, ini dibuat dalam lima bahasa yakni Rusia. Ukraina, Inggris, Indonesia, dan Tiongkok. Karya bertemakan perdamaian ini dinilai cocok untuk ditorehkan saat ini, di tengah situasi dunia yang sedang tidak menentu, terutama karena adanya ketegangan militer di antara negara Rusia dan Ukraina. Bali secara khusus dipilih karena letaknya yang strategis sebagai tempat berkumpul berbagai orang dari mancanegara, mulai dari wisatawan, insan kreatif, dan pebisnis. Di tengah pandemi yang sedang berlangsung, pengunjung dari mancanegara tetap berupaya dapat mengunjungi Pulau Dewata ini. Lebih lanjut pokras mengaku senang bisa melukis di atas atap properti Alex Villas yang lokasinya strategis, sehingga bisa dilihat dari berbagai sisi. Sementara itu, menurut Alex Tevan selaku pemilik Alex Villas, menambahkan, dirinya datang ke Bali dari Ukraina enam tahun lalu. Karya dunia bersatu ini menurutnya bernafaskan toleransi, persahabatan, dan penghormatan satu sama lain. Alex juga menegaskan bahwa, sebagai pebisnis asal Ukraina, dirinya tidak menginginkan perang. Sebelumnya, pokras lampas dikenal dengan gayanya yang memadukan seni kaligrafi kuno dan seni grafiti yang didapuknya menjadi sebuah aliran baru bernama, kaligrafuturisme. Pokras telah menorehkan karyanya di gedung tertinggi Roma, di kosmodrom Baikonur di tengah Rusia, dan gedung Red October di Moskow, Rusia. Dirinya juga telah bekerja sama dengan brand ternama seperti Nike, Mercedes-Benz, Lamborghini, dan lainnya. Ada pun karya, World United, ini digoreskan pokras lampas selama dua minggu, yaitu dari 16 Februari, 6 Maret 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!